Desya bakal lugar, what? Kita mau viral aja dah, daripada bubar band saya. Lumpuhkanlah nyaratan, berhapusnya. Aduh, mana? Kayak Gita Bu Tawa, soalnya gue jadi... Gil, 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 gila banget lo! Halo temen-temen, balik ini. Halo temen-temen bacot di sini. Balik lagi nih ya, kita berduanya. Ada Bondo, ada Noni. Hari ini kita akan datang bintang tamu yang super special banget. Special banget temen-temen nih. Buat sobat warnet di rumah pasti ga asing lagi. Bener banget. Boleh tau ga sih? Boleh tau ga sih? Langsung aja kita share ke temen-temen nih, ada Geisha di sini. Kabel, 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 keren gua! Kabel, kabel, kabel! 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 Karena kita boleh tes satu ya suaranya ya? Boleh. Boleh, itu pake head voice. Head voice. Sekarang kita anak buahnya Bunda Bertha. Waduh! Seperti itu. Mungkin temen-temen di sini ada yang agak-agak amnesia dikit. Atau buat sobat-sobat warnet kan senior-senior ya di rumah ya? Bener. Mungkin yang nonton dulu Geisha udah punya anak satu. Anak dua, anak tiga. Bekantol kan? Mama Whatsapp, Mama Whatsapp Story ya kan? Nah boleh ga sih dikenalin satu-satu lagi nih? Di sini nih gue yang temen-temen makin sayang dan makin... Boleh dari sebelah sini ada siapa sih mas? Mas, masih ada Robby di sini. Mas Robby di sini. Aku, hai semuanya. Salam kenal. Aku Regina Putirai. Wuuuuh! Aku pengen Regina. Eh, 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 eh. Oke, oke. Oke, oke. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Halo temen-temen. Aku Nar. Halo Nar. Halo semua kudan. Halo. Halo. Dan, guys. Ya, di sini ada persona dari Geisha ya. Benar banget, BT Ben Indof. Sebelum kita ngobrol langsung sama band legend ini ya temen-temen ya. Kalau inget Geisha, kamu inget momen-momen apa sih. Waktu lo galau mungkin, zaman-zaman. Bener banget. Bener banget gue. Merai banget. Bener banget. Jadi kalo misal laptop bakal bisa tau. Gue kan beliau sering main warnet ya. Bener. Aduh sedih banget Tentang dia gitu Sambil di warnet pake headphone nangis-nangis Pakut banget gak sih Kalo Noni, apa nih? Momen apa yang diinget sama Geisha jaman dulu nih? Kalo gue sih, momen dimana maksudnya Gue sering banget galau gitu kan Gue sering banget nulis-nulis status di Facebook gitu Oh gitu Sambil gue tambahin NP no playing Geisha Buat cinta dan benci Gitu Ini legend banget Bener banget Gitu Oh gitu Itu GGS 6 Zumba ya Shay So good loh Keren banget nih ya Sama dulu kan gue juga Sambil di warnet Acara musik juga Siapa yang gak tau Geisha Siapa yang gak tau Geisha Dulu ada yang namanya Bener banget Ada acara TV juga Klik anten Bener banget Dering 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 juga Gue nonton Gitu Gitu Dimana gue lagi galau-galau make banget Gitu Bener banget Gitu F Sure Bener banget Oke, jadi Gisha yang sekarang ini, format yang baru ini bersama aku Berempat, kita berempat sekarang Dan sebenernya tuh udah, kita tuh udah rilis sembilan lagu guys Sembilan, wow Sembilan lagu yang baru gitu, dan kemarin, ini sekalian kita promo ya Promo single terbaru kita Woi, ga boleh banget Woi, ga boleh Judulnya Impas, itu baru aja rilis Itu single kita yang ke-1 Yang keberlepas 2 minggu baru rilis juga ya Bener banget, kamu pasti baru nonton tadi ya Tadi baru research tentunya Oke Jadi lagu Impas itu, dimana lagu yang akhirnya nih kita decide untuk Akhirnya kita harus lebih rebranding lagi dari musik desa gitu Yang tadinya mungkin yang kayak tema-temanya yang galau Yang kayak, aku ga bisa kan pak kamu Barang-barang di fresh ya Iya, tapi yang sekarang ini kita tuh pingin yang kayak Geisha dengan yang kayak, gue bisa tanpa lu coy Oh iya KBL ya KBL KBL Gitu Oke nih, sebelum kita lanjut lagi ngupas apa sih Geisha yang berdari sekarang kita Mau main games dulu kali ya Game apa sih kalo boleh tau udah Kita ada yang namanya yang tebak Siapa paling Paling Nih ya temen-temen ya Jadi ini konsepnya memang ada ice breaking Kayak getri-getri kantor Biar lebih relax aja Oke, boleh langsung aja nih ya Oke, untuk yang pertama nih ya Ini nanti temen-temen dari Geisha boleh jawab siapa yang paling ini Jujur ya Siapa yang paling mengkor Iya, tau aku tuh Siapa yang paling gembong Lu 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 gue kan gembong Langsung aja nih Siapakah Dari Geisha yang paling jorok Gitu Gitu Jorok ya Jorok Tiga Dua Satu Tiga Gue kayak Gak apa Gak apa ya Berarti mungkin bersih semua kali ya Gak apa ya Tapi bener bersih semua Emang gak ada yang keliatan jorok sih Gak ada, emang dia doang nih yang paling joroknya Gak ada, emang dia doang nih yang paling joroknya Gak ada, serangan banget loh Gue udah serang kiri Ki Ini takut banget loh Lanjut Lanjut, lanjut dulu Lanjut dulu Lanjut Lanjutnya nih siapa yang paling sering dateng telap Kalo mau latihan Tiga Dua Satu Semuanya sih ganti-ganti Tapi bener Tapi bener Ini sebenernya Ini sebenernya Ini sebenernya bukan pertanyaan yang pertama kali ditanya ke Geisha juga Oh udah sering ya Kita kalo telat tuh ganti-gantian ya Dan kandang telatnya janjian ya Biar kebagian semua ya sama rata ya Telatnya janjian gitu Gitu Jadi kalo jam dua berarti jam tiga lah barang-barang gitu ya Iya Emang kompak banget ya temen-temennya disini ya KBL-KBL ya Iya kompak banget Beto Bedar Next Siapa yang paling mudian Tiga, dua, satu Ini cewek kayak gini Oh mudian Genser ya kalo ga gini ya temen-temen ya Jodiak banget Ini taket banget Aduh Paling mudian Paling mudian Karena bukit cewek kali Bener Sama ga sih kita Nggak sama sih emang juga Ihh panjang Rambutnya panjang Panjang banget Panjang banget Ini rambutnya Ini siapa namanya Mechan Oh Mechan Rambut goi tezan Rajuku Aduh Hati-hati kalo Rumi kena rambutnya ini Agak kajem lah Oke next pertanyaan selanjutnya nih ya Siapa yang paling emosian Tiga, dua, satu Done Done Oke Aduh paling kalem ya Hati-hati aku Hati-hati Hati-hati Saya paling kalem ya Diam-diam Diam-diam Cepirit Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tapi emosianya Kenapa nih Kenapa bisa dibilang paling emosian Belum di share nanti Mungkin karena dia paling kecil Diantara kita ya Maksudnya yang cowok-cowok ya Jadi lebih berontak gitu Emosiannya sih gak emosiannya Gak ya Emosian lebih ke bawel Ada sesuatu yang gak beres Langsung Lebih ke bawel ya Ke poin aja Ih apa yang paling suka makan Tiga, dua, satu Done sih Biasanya orang marah-marah Orang udah kenyang marah-marah ya Iya Tapi dia juga gitu loh Sekali dilakukan udah gitu Iya Dia kuliner banget sih Halo guys Segete ya Hai guys Eh punya gak sih single gitu sendiri Buat makan-makan Temen-makan harusnya Punya gak sih Kalau kulineran aja Kalau ada kegiatan Gak apa Gak tau Tapi gak makan temen ya Gak dong Beda dong Beda dong Takut loh Takut loh Oke next Pertanyaannya Siapa yang paling dewasa nih Tiga, dua, satu Tiga, dua, satu Siapa ya Kita ya Kita dewasa sih Kita dewasa semua sih ya Kita orang tua sih ya Iya 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 Udah jadi orang tua Iya keliatan sih Kan legend ya Yang tersebut kita dewasa Iya Bener Di kompak semua ya Dewasa, kompak semua Telat kompak semua Biung kan Biung kan Biung kan masih kamu BBL Biung banget loh Oke next Siapa yang paling jahil Jahil Tiga, dua, 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 dua Kayaknya sih Apa ya Ya lu lah Kanai sih Kayaknya dia sih Jahilnya apa sih Kau beli tahu 2 di share gak sih Iya maksudnya diantara kita Yang paling jahil Candidanya cuma nar kayaknya Iya Bisa lah, ketuk sebarangan Tuh Bukan jahil sih Bukan jahil sih Hmm Lebih sering lucu aja Oh Lebih pan ya Lebih pan orangnya ya Ini makin berwarna ya Di geisha ya Hmm Ada yang suka makan Ada yang suka marah-marah Ada yang suka marah-marah Ada yang suka Diborong semua ya Shay Tidak banget gitu loh Tinggi rebutnya panjang Oke next nih temen-temen ya Siapa yang paling lucu Kalo lagi ngumpul nih temen-temen Lagi diborong lagi ya Banyak topik ya emang ya Nah ini ya Ya kalo ngobrol sama mana Gak abis-habis Banar banget Atau mungkin gunnya cabur kali ya Hahaha Bukan dong Bukan diam Oke next nih ya Siapa yang paling pendiem Kalo lagi ngumpul Nah tadi Dina 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 Kenapa nih diim-imnya Gak cipirikan 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 Next ya temen-temennya Siapa yang paling religius Eh 3,2,1 Dan kayaknya Paling religius Kaga Liatan ga lalu Baru terlihatan Siapa rukunnya Oh menyebut Religius juga Regina religius Regina religius Regina juga religius kayaknya religius kayaknya Regina deh. Tapi kalo ini ga kompak kayaknya religiusnya ya. Kalo tadi kan telat kompak sebenernya. Eh iya ga ada kompak. Oh gitu. Religius. Barok Allah ya. Barok Allah ya. Iya bener beda dong. Langan tahun dong, Shay. Oke itu dia tadi. Game sebak siapa paling dari Geisha temen-temennya. SBL ga? SBL ga? Seru banget lo. Iya bisa bisa bisa. Oke temen-temen sobat bugel dirumah nih. Kali ini kita main games lagi ya Noli. Tapi kali ini beda nih. Jadi temen-temen Geisha disini bakal ngambil random cards. Nanti temen-temen Geisha bacain. Kalo misalnya nanti temen-temen disini ga ngojok temen-temen. Kita ada hadiah special yaitu. Semua bel country. Jamu kuat. Bener-bener. Bener makin kuat ya kan. Bener makin fresh ya. Jadi bikin kak Maka disini. Nyanyinya langsung. Gereng gitu ya. Gereng. 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 Regina duluan. Silahkan kak Regina diambil. Sebelah sini. Gereng. 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 Oke oke oke. Oke boleh dibacain karena. Betul. Lagu apa yang paling memorable buat kalian? Kalau aku mungkin ada sih satu lagu, judulnya tuh Kamu Jahan. Kebenaran itu memorable karena kita waktu itu satu hari bikin dua video clip. Sama lagu judulnya tuh setengah hari itu tertinggal. Karena memang benar-benar selama bermain musik, masuk di industri terus bikin video clip dalam satu hari. Dari pagi sampai pagi lah ampun. Jadi dua bikin-bikin itu sih. Jadi lagu Kamu Jahan sama lagu setengah hari itu. Terima kasih banyak terbelakang ya. Minifull banget dari focus. Kalau dari aku apa ya? Mungkin kayaknya Lumpukan. Lumpukan. Karena waktu itu kita ngeluarin tiga lagu di Lumpukan itu. Tapi Lumpukan itu tidak diperhitungkan. Lagu Pelengkak. Ternyata lagu. Sebelum kita keluarin itu orang udah banyak yang denger ternyata. Waktu kita mambung udah pada request lagu Lumpukan. Tapi seberat-beratau duluan? Iya, kita udah ngeluarin. Kita ngeluarin. Baru single pertama. Kita baru punya video clip single pertama. Yang paling baik di request pada saat opening itu ya? Iya. Kita juga kaget baru punya satu video clip. Waktu itu seharusnya percaya tapi waktu mambung itu udah di request terus. Lagu Lumpukan, ingatkan. Dan akhirnya kan bener-bener meledak sih lagu ini. Keren banget. Terima kasih top chart kan ya berarti ya. Iya banget. Lumpukan, ingat amat. Sebenarnya bang Spanduk. Tulisan di Asia. Iya. Mungkin dari Mas Robi. Kalau aku justru yang sekarang-sekarang ini justru yang menurutku berkesan gitu. Karena ini tantangan buat Geisha sih. Jadi new chapter-nya Geisha. Terus ngerilis lagu judulnya Impas dengan konsep yang di luar kebiasaan kita. Di luar comfort zone-nya kita. Menurutku sih ini sesuatu yang sangat... Gak akan pernah aku bisa lupain. Karena gak pernah kepikiran dari awal kita bentuk band sampai akhirnya ngerilis single tuh yang kayak Impas ini gitu. Karena emang Geisha, warnanya beda ya. Bener. Jadi kalau di Karobi ini lagu Impas ya? Justru. Lagu yang baru ya? Iya. Aku sama kayak Karobi juga. Impas. Karena di lagu Impas ini bisa dibilang Geisha yang kayak tadi keluar dari comfort zone-nya. Dan berani untuk ngambil istilahnya apa ya? Musik, warna musik yang baru gitu. Tapi tetap Geisha. Jadi ini bener-bener satu lagu ini tuh yang bikin yang memorable banget sih. Berkesan. Berkesan banget. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Oke. Untuk next. Kak Romy, Kak Romy. Oke. Silahkan. Bener perempat. Bener perempat singing challenge lagu band Romance. I CHARAN! Oom... Mau nimbak! Gak mau nimbak! Demen makan, demen minum juga. Demen minum juga! Iya, maaf. O ini ni kan buat perempat nih. Tapi kalau misalnya lainnya gabisa minum juga. Aku minum juga nih. Kita juga ikut nggak? Iya, kau mau berpumpakin. Nyalani lah guys! Nyalani lah guys! Nyalani lange lah gagas! Oke oke Terambah menikah ini malah minum Masa sendiri dong kaya seru lah Berumpet kalo bau biar seru ya kan Nyanyi 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 Cobain dulu Cobain dulu lah Tau dong C gitu keibat Oke Kali bad romance Kali bad romance Gue liriknya aja Nggak apa? Kau nanti Kau nanti Kau nanti Kau nanti Kau tak habis langsung Tau spon ini tadi nyanyi-nyanyi Kayaknya apa tuh bang rasanya bang Tentu kantong Tentu kantong Tentu kantong Truth aja yuk Truth Berempat Apa nih dampak covid untuk geisha nih Ya dampak positifnya ya pasti kita punya banyak waktu untuk bikin karya terus Itu sih terutama ya Kita kesini kesini sih Lagi produktif-produktif ya sih Makanya Kita udah nyelesaikan 9 single Sesuatu sama Regina Menurut kita sih kayak kemarin nih kita Sepet ngeluarin Apa Life's a decision Terus akhirnya kita yang gak kepikiran untuk Sebenernya kita gak kepikiran untuk main di tiktok Akhirnya kita nyebur juga Ya kita Banyak sih positifnya Kalau negatifnya ya paling kayak Kita jadi terhalang untuk bisa manggung Kayak gitu-gitu sih ya Karena sebelum pandemi itu sebenernya kita lagi rame-ramenya ya Rame-ramenya ya Terus setelah pandemi datang Bener-bener semua tuh gak bisa Gak bisa manggung gitu Semua sebawanan ya Tapi jadi lebih produktif kan Jadi lebih produktif Tapi karena covid ini jadi mau gak mau Itu Geisha ya akhirnya kita jadi Belajar hal-hal yang baru gitu lah Jadi tadi kan Rowi bilang jadi aktif di Social Media kayak tiktok Akhirnya kita di Youtube juga Kita lebih produktif Jadi makin kecewangan ya Ya soalnya kalau seumuran kita masih Apa ya masih update di social media tuh Udah Hal yang luar biasa ya Karena kita tuh ngelewatin Masa-masa Geisha tuh dari zaman kaset Dari zaman kaset, CD Sampai ke digital Ini kita masih bisa beradaptasi gitu Udah set Semua dapet adaptasi sini ya Dari kaset sampai sekarang keren banget Wadidaw Oke Terut Terut Berapa penghasilan pertama Geisha Dan berapa penghasilan terbesar Geisha Dari dulu hingga sekarang Berapa nih Berapa nih Berapa guys Dan yang bisa lebih bisa menjawab Dan yang lebih bisa menjawab Dan yang lebih bisa menjawab Yang apa tadi Penghasilan pertama Geisha Sama penghasilan terbesar Geisha Pertama jujur lupa sih ya Itu 2009 Tapi diantara kita yang paling inget tuh Kak Dan Benar-benar paling inget Soal akun itu Semuanya diborok Diborok semuanya Tapi kalo misalnya yang terbesar Pastilah ya Anak musik itu Lebarannya tuh di tahun baru Tahun baru Nilainya ya lumayan lah Dari kali lipat ya Mungkin ini ya Tiga kali lipat Kalo aku dulu Kalo pertama kali ya Menurutnya inget banget tuh Kalo udah keluar album Gaji pertama tuh apa juta Gaji pertama tuh langsung libas Totalnya Iya totalnya semua Jadi waktu itu berlipas Tapi kalo untuk penghasilan terbesar itu Dulu kalo gak salah Mesti jamannya RBT tuh RBT Iya Iya Itu keliatan Kelihatan berasa gedenya Gitu Tapi kalo untuk manggung-manggung Ya pas tahun baru Tahun baru Suka kaget Suka kaget Suka kaget CBL 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 Dari Robe Der Dere Terempat Buat TikTok Oke Makanan kita dong PEMB Ayo kita Tiktok Tiktok Tidak Tidak Bandol Oke lanjut Ting Ting Ehh Ehh Itu 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 Oke temen itu dia ya, dari games kali ini temen-temen bisa dapet banyak banget info Lalu masti Jadi yang temen mungkin belum tau, belum tau lagi Karena tadi sempet banyak banget dibahas soal kenyataan Ya kan, ini juga apa lagi Noli? Transisi Geisha dari dulu sampe sekarang Betul, betul, soal ini Dan siapa yang paling pemarah juga Ada yang tau siapa Tunggu dia, mungkin pokoknya temen-tunggu dia banyak banget loh Oke kali ini kita memasuki games book yang selanjutnya ya temen-temen ya Gimana tadi seru banget ga sih games random card nya temen-temen dari Geisha? SBL Harusnya paling seru kayaknya ya Habis ini paling seru banget nih ya Kali kita masuk games Choose One Choose One temen-temen Jadi temen-temen disini nanti ada 2 kartu yang bisa temen-temen pilih Nanti kalo misalnya temen-temen pilih salah satu itu ada truth order Nah jadi temen-temen disini bakal menjawab dan melakuin perintahnya Karena kalo misalnya ga mau ngelakuin tentunya ada pilihan disini ada jamu kuat tadi dan juga permen manis di sebelah sini Jadi ini mulai dari sebelah mana dulu nih? Mulai Kak Robi? Atau... Gak beri lagi ya? Iya ini, aku ambil dua Oh biar cepet aja Yang dari tadi kebaitan nih Udah ga sabar kayak pengen minum jamu lagi ya? Iya Engga ga mau lagi Langsung aja sama Robi Langsung aja sama Robi Oke Oke Der Liat lagi Iya miringnya yang miring mulu ya? Liat minggung Jamu sih nih Jamu sih ini Anj Jamu sih ini Oh gila sih Gila Gila Apai merah mukanya Gila ini Apa nih? Apa nih? Gila nih Apa nih? Apa nih? Boleh bacain dulu? Boleh bacain dong? Oke Yang baca ini ya Telepon Ari lo semana Dan bilang Lebih baik lo keluar dari 420 Kalo ga diangkat Post stories bilang Lo bukan bagian dari 420 Wow! Wow! Gila-gila ya Wow! Oke Permen aja boleh Seumur hidup kayaknya Ini nih Ada permen? Permen apa? Saya permen aja lah ya Ya permen aja Dari bubar band saya Hahaha Dipakan dulu ya ekspresinya Oke aku Di gigit Bikunya dirasain Rasa apa aja Oke Oke Boleh di-share mungkin rasa apa nih? Nganjel lagi nih Boleh di-review ga sih rasanya? Teksturnya Apa nih? Atau juicy kan Juicy atau badan-badan gitu Kayaknya bau-bau taplang nih Boleh di-share ga? Rasanya Atau apa ya rasanya gak bisa dijelasin Pedak-pedak Eh Pedas, manis, asap Itu campur Hahaha Ya Pernyuk Atau Atau Sumpah gak bisa di- Gak bisa dijelasin rasanya Kayak barubi apa sebalik tadi ya? Kena mulu dia Oke next Regina Regina Der Der Coba lo nyinden pake salah satu lagu geisha Nah Di-reng dia balik Di-reng dia balik Di-reng dia balik Makasari-hari loh Kurang-onde doang kan? Kurang-onde doang bener He? Udah diwakilin Udah diwakilin Dijago lo Dijago Oke 3 2 1 Lumpuuuh Keingatankuuu Udah 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 Gak kuat deh Lengsit Eh bukan dong Lagunya gay Lagu gay Kita boleh coba gak sih? Boleh coba kali ya? Oh boleh coba dong Ah takut gue Coba Kumpulkanlah Ngatan Berhapuskan Duh Kaya kita bu tau lah Suara gue jadi Ii 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 Coba dong Coba dong Nani 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 Koko pengkor Iya Pengkor gue Gue favorit gue banget nih Apa nih? Cinta dan dengci Cibola di share langsung ya nih Sungguh Sungguh aku Sungguh aku tak bisa S nya gitu Kapanpun tak bisa Mengisahkan Mengisahkan Segala Cinta dan Perti yang ku rasa Aduh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apa aja deh Feel free Jika cinta dia Jujurlah Padaku Tinggalkan aku Disini Tanpa Senyumanmu Udah lah Udah lah Gitu aja Yeay Malu banget Malu banget Next ya Bismillahirrahman Penginduan Lu dong Takut dia Tud Apa sifat yang gak lo sukain Dari masing-masing Personnel geisha Aduh Waduh Boleh di-share gak? Boleh di-share gak sih? Mau langsung aja nih Aduh Sifat-sifat ya Dari sini Dari sini Sifatnya suka marah Dendam 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 Eh lanjut Kalo Robi Suka telat Suka ngilang 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 Kalo Regina Dieem Aja Jangan jakin ngobrol Dieem Aja Gima kali ya Gila Gila Bubarnya kali ya Jangan dong Jangan dong Jangan dong Baru juga gak Uuuuuh Jadi ini gak dicobain Gak lanteng Gak lanteng Gak lanteng Gak lanteng Gak lanteng Gak lanteng Gak asik nih Jamo dapet Permen dapet Gak lanteng Gak lanteng Oke top next Please dong Derdea Oke Please Apa lagu geisha Menurut lo jelek Dendam Aduh Daripada minum ini Mungkin jawab aja Jawab 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 Gak lanteng Coba Biar Abis termen Jawab Tapi Gisha tuh punya Enggak gak Maksudnya punya Inumnya sendiri Punya Ceritanya sendiri Dan ada yang jelek Gue minum aja lah ini doang ini doang siapin ini kan boleh cus kayaknya ketagihan deh sama jamunya boleh ditambahin gak sih hidup aja di jalani apa ini cuma ini doang dan teguh ngomongnya marah kan tadi tuh minum ya rasanya gimana sih rasanya GBL udah banget loh oke nah itu dia temen-temen ya hari ini kayaknya diborong sama bang Robby termen diborong minum jamun nih bang keren banget loh hari ini gamesnya seru banget temen-temen masih ada satu lagi temen-temen ya ini banyak games banyak twist karena ini gathering kantor gitu jadi gak habis-habis ice breaking udah nanti penutupan langsung naik bis ke depan oke temen-temen ya ini next kita punya game yang gak kalah seru bener banget nih namanya dare or its nih temen-temen jadi gak ada pilihan ya temen-temen ya mau dare atau its jadi kena nih kena semua harus kompak ya kabel 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 oke nah jadi buat temen-temen dari Geisha nih kalo nanti pertanyaannya gak bisa dijawab atau gak mau dijawab nih bisa langsung makan permennya 3 langsung langsung di hug iya masing-masing 3 jadi mix bang nanti kan ada rasa caplang tuh iya masing-masing kembung, guleng, mix mutan kucing mas keselirasi kikang lili gue iya mas iya mas dare pertama untuk Geisha nih ya upload stories di instagram instagram geisha ya dan bilang kalo Geisha hari ini mau buban dare or its dare or its dare or its jamu boleh gak sih jamu ntar aja dia emang ya kayak nagih dia sama jamunya bikin sausnya gini bikin sausnya gini kata mbak dia gak mau makan kapok nih dia gak mau makan kata bugil guleng geisha mau bubar ada semuanya iya dong tapi boong iya 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 i Biar nama bapak, ini trauma-nya bentar, ini trauma-nya mama Guys, ga boleh add batat Hah? Ih, kan? Gak boh naga, ga ada itu ya Gak ada, tadi ga ada Telat 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 Gak boleh add batat Gak boleh add batat tuh katanya Gimana dong wordinya Gak ada kata-kata batatnya Oke Smart dong Coba-coba, gimana Gek siap 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 Gila aja Bisa Bisa Gila 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 Nanti kayaknya di bawah ada info timmen rame ya Yang ditodong, ya Selamat selamat langsung viral hari ini ya langsung viral tiktok twitter viral semua hari ini mungkin di line today bisa di poskota mungkin bisa jadi ga ada yang mau makan ya ga ada yang mau makan ya mana boleh ini next untuk dare selanjutnya nih temen temen dari gangstion gitu ya say bayang ga sih kalo kita tiga terus tiga lagi iya iya ini trauma oke ini main sambung lagu dan yang kalah akan kenal hukuman hukumannya apa ya makan berarti siapa yang kalah cuma dia doang yang makan engga kompak siapa yang lama mikirnya yang telat makan semua semuanya jadi makan gitu kalo ada sampe berarti beruntung sampai 4 ya oke kata aja ya silahkan adari politically jari jari hadari jadi mana temen tuh bantuin kita kasih waktu dulu ya untuk mikir 10.30 dari matamu dari matamu eh bukan dari matamu 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 ada matamunya mungkinkah kita akan selalu eh matamunya apa ya bener oke mungkinkah kita akan selalu bersama ma 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 tolonglah aku yang sedang bingung yang lu bilang ku 1 9 8 ku akui nunggu lalu semuatu menguji dalam hati ue keren ue gaya gila gaya gila gaya gila bang roby serem banget gaya gaya gila gaya gila lagu gak ada seperti langsung lancor emang the real musisi legend ya keren banget loh nah udah seru-seru seru ya game saya ya seru sbl ya ini bang roby ada yang mau ngomong nih ada yang mau disampaikan ada yang mau disampaikan buat bintang tamu yang nanti mau ada disini jangan cobain yang pahit tadi sampe sekarang nih ha 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 nempel lah rumah oke ini Geisha dengan format baru katanya single baru ya betul iya jadi tadi yang kayak tadi aku udah ngomong single baru kita judulnya Impas di lagu Impas itu emang Geisha dengan musik dengan suasanan one time baru gitu jadi lebih liriknya pun lebih berani gitu loh jadi kayak liriknya tuh kayak kami mendua aku pun mendua kita sama-sama satu sama gitu jadi siapa yang disini yang lo bisa gue juga bisa jadi kayak kalo lo dicurangin jangan lo nangis nangis doang ini umur galau nih Geisha yang selanginya justru kayak lebih fresh ya lebih jani oke gak dong kalo follownya cewek Geisha oke selain ada single baru lalu kedepannya ada proyek apa lagi di Geisha yang pastinya kita juga udah siapin next single dulu setelah itu untuk next single kapan ya Rezaan? aku gak tau next singlenya kita lagi bikin karyanya udah dimintain juga sama label kita lagi proses kreatif sih kita apa bulan Ramadan single ke-10 ya berarti ya yang single ke-10 iya religi bulan Ramadan belum dulu ya belum sih kayaknya gimana kan? nanti lagunya bisa buat tiktokan di bulan Ramadan benaaan mungkin kita pernah ngeluarin religi tapi kayaknya sekarang karena lagu Ipas berdekatan sama bulan puasa iya bisa jadi tahun depan kan? jadi sekarang sekarang fokusnya ke promo Ipas sama bikin single berikutnya iya itu dia tadi kata ada single baru bandar yang berjudul IMPAS ini teman-teman IMPAS IMPAS nah kalo misalnya teman disini ada yang belum dengerin mungkin ini gak lengkap kalo misalnya gak dimainkan bener boleh gak sih? boleh gak sih? boleh boleh tapi karena ada koreonya ya ada koreonya boleh boleh oke Masuk mainkan IMPAS sudah IMPAS sudah dungu minggu sudah kau mencurangiku IMPAS sudah IMPAS sudah akhirnya kau terbalas tak di mudahanku dulu dulu kau bilang aku membuatmu berantakan kini kau bilang sepitan aku dulu kau bilang kau tak jodohku pun tak apa kini kamu yang meradu baca tinggi suaranya aku mendua aku pun mendua sama-sama satu sama aku aku mendua aku pun mendua kita sama-sama satu sama yeay WOOOOOO SIMPAS BELUK 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 BADU BELUK 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 Jangan lupa langsung aja di like, comment, subscribe, dan share Bu Gil ini ya di BacoTV sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye Thank you Thank you guys Thank you